Aksi Water Trapen dalam rangka HUT TNI ke-77 untuk pemecahan rekor muri yang serentak di 77 titik di Indonesia. Selain diikuti personil TNI dan Polri, aksi Water Trapen ini juga diikuti puluhan masyarakat lingga. Water Trapen merupakan teknik mengapung di air tanpa berpindah tempat dan dilakukan dengan posisi tubuh tegak lurus dalam air dan hanya menggerakkan bagian tangan dan kaki seperti katak. Aksi pemecahan rekor muri dalam rangka HUT TNI ke-77 di Lingga dilaksanakan di Pantai Batu Berdaun, Dabok Singkap. Serentak dilaksanakan di 77 titik di Indonesia dan diikuti sebanyak 77 peserta, baik dari TNI, Polri, dan masyarakat Lingga. Aksi Water Trapen di kedalaman 2 meter dengan melakukan pertahanan selama 30 menit. Komandan Lanal Dabok Singkap Letko Laut-Pelaut Faruk Edy Subiantoro mengatakan, dilibatkannya masyarakat Lingga atau sipil dalam aksi Water Trapen ini, sekaligus untuk mengenalkan kepada mereka bagaimana teknik mengapung di laut. Itu dinamakan Water Trapen, itu salah satu metode untuk bertahan di laut. Karena kita dari angkatan laut, tentunya medan tugas kita lebih banyak di laut. Nah, itu kita perlu melatih profesionalisme kita salah satunya dengan latihan Water Trapen. Karena melibatkan warga sipil, kan? Ya, karena kita ini angkatan laut, domain kita di laut, nah, otomatis kita juga harus bisa memberikan sosialisasi atau mungkin pengetahuan pada masyarakat, terutama masyarakat-masyarakat di sekitar pesisir. Mengenal Water Trapen atau teknik mengapung di laut untuk masyarakat Lingga ini sangat penting. Mengingat Lingga merupakan daerah kepulauan yang mayoritas warganya adalah nelayan, dan transportasi laut jadi andalan warga untuk bepergian. Hal inilah yang membuat Lanal Dabo Singkap melibatkan masyarakat Lingga. Selain pemecahan rekor muri, sekaligus mengajarkan mereka teknik Water Trapen yang benar.